Intro Tentunya untuk terus menurunkan emisi karbon Dan di satu sisi kita tentu harus punya kontribusi terhadap penurunan emisi karbon Di sisi lain kita juga punya peluang kesempatan untuk memanfaatkan beberapa alternatif energi Termasuk upaya juga dalam hal efisiensi dan juga bauran energi tentunya Barangkali itu singkat dari saya mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti bisa mendengarkan Bagaimana kebijakan dari pemerintah terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan Khususnya di PLTS yang kedua tentu jika ada insentif peluang Dan kita juga sekarang akan menghadapi isu soal pajak karbon tentunya Nah Pak May sebagai satu perusahaan juga yang mendukung salah satu Dan nanti juga akan diperkenalkan beberapa perusahaan lainnya Mungkin akan berbagi pengalaman pengembangan energi baru terbarukan ini khususnya di PLTS Untuk paparan pertama kami mohon pada Pak Tony punya waktu kurang lebih 30 menit Kita punya waktu nanti sampai jam 11 Pak Tony Habis itu nanti kita berbagi Kami persilahkan Pak Tony waktunya Baik terima kasih Pak Agus Boleh saya ini diberikan akses untuk share screen Oh iya Pak Danang dibuka share screennya untuk Pak Tony Sudah terlihat ya Ibu dan Bapak sekalian Ya bisa Pak Tony Terima kasih ini Pak Agus dan rekan-rekan dari Pertangsi yang telah mengundang kami Untuk berbagi terkait dengan kebijakan dan program pengembangan aneh KEPT Khususnya nanti yang terkait dengan PLTS Sesuai dengan TOR dari Panitia Kami, tim kami telah menyiapkan beberapa bahan yang mudah-mudahan Menjawab apa yang diharapkan oleh teman-teman sekalian Saya akan memulai dengan komitmen yang ditunjukkan oleh pimpinan tertinggi kita Pak Jokowi Sejak 2015 sampai dengan terakhir COP kemarin yang ke-26 di Glasgow Beliau selantiasa menegaskan ya Bahwa komitmen kita adalah untuk berpartisipasi dalam penurunan emisi gas rumah kaca Sebanyak 29 persen dengan kemampuan kita sendiri Dan 41 persen dengan kemampuan Atau dukungan dari negara-negara maju Dalam hal ini bantuan internasional Pada 2030 sesuai dengan MDC Ini tidak ada perubahan sampai dengan COP ke-26 kemarin Tetap komitmen kita adalah 29 persen dan 41 persen Dan kalau kita lihat Sebelah kiri Dominasi energi fosil itu masih tinggi di dalam sistem keenergian kita Dimana sekitar 89 persennya itu Disupport oleh energi fosil Batu bareng paling pertama diikuti dengan minyak bumi dan gas alam Dan MBT itu ada di kisaran sekitar 11 persen Nah kalau kita lihat upaya-upaya mitigasi yang diperlukan adalah Melalui untuk di sektor energi itu adalah Dengan penerapan energi baru terbarukan dan konservasi energi Apabila kita tidak Ngapa-ngapain Ini emisi kita akan melesat ke angka 1669 Nah dengan komitmen kita Kita bisa menurunkan untuk sektor energi saja itu Sebanyak 314 juta ton di 2030 Ini adalah komitmen 29 persen kita Dan kalau kita disupport oleh negara yang maju Kita bisa menurunkan lebih banyak lagi sampai dengan 446 Jadi ini sangat tergantung juga kepada komitmen dari negara yang maju juga Karena isu emisi gas rumah kaca adalah isu global Pak Presiden sendiri menyampaikan bahwa kita akan bertransformasi Ekonomi kita akan bertransformasi berbasis dengan teknologi hijau atau green Dan kalau kita lihat bagaimana realisasinya dalam 5 tahun terakhir Ini trennya menunjukkan terus meningkat Dan kami menilai bahwa kita sudah berada pada track yang benar Dari waktu ke waktu kontribusi penurunan emisi kita dari sektor energi ini Dengan penerapan energi baru terbarukan dan juga efisiensi energi ini terus meningkat Dan di 2022 ini kita proyeksikan angkanya akan naik menjadi isi tersempur satu Target kita di 2030 adalah yang 314 ini Nah ini adalah pernyataan beliau Pak Presiden kita Yang perlu kami highlight disini adalah yang terkait dengan apa-apa yang kita kembangkan ke depan ya Di sektor energi ini mulai dari ekosistem mobil listrik kemudian penerapan PLTS dan energi baru terbarukan Kemudian pengembangan industri yang berbasiskan dengan clean energy Beliau sudah melakukan groundbreaking untuk pengembangan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara Yang memanfaatkan hydropower Nah kita juga akan terus memobilisasi pembiayaannya Pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif Baik itu obligasi hijau maupun suku hijau Dan secara khusus ini yang disampaikan oleh beliau ketika ditanya oleh PM Inggris ya Mr. Boris Kenapa kok Indonesia natural emisinya 2060? Gak bisa lebih awal gitu Beliau menjawab saya bisa saja taruh lebih awal Mau 2050, 45 gitu Barengan dengan Indonesia emas Tetapi komitmen kalian seperti apa untuk bisa membantu pembiayaannya? Karena kan nanti akan saya jelaskan di slide yang akan datang Berapa sih biaya yang diperlukan untuk net zero emission itu? Nah kemudian beliau juga menyampaikan pasar karbon dan harga karbon ini akan menjadi bagian dari upaya mengatasi isu perubahan iklim Dan beliau sebelum berangkat ke COP26 juga sudah mengesahkan perpres nilai ekonomi karbon Nah ini kondisi energi nasional kita Kalau kita lihat tadi sudah disinggung di awal Ya ketergantungan kita masih tinggi Terus BBM Kemudian kita telah menjadi net oil importer Sejak tahun 2004 Dan konsumsi energi yang terus meningkat Ini juga menyebabkan defisit merata transaksi berjalan kita juga terus meningkat Putsi energi juga masih cukup tinggi Dan saat ini kita tidak punya cadangan penyangga energi Cadangan operasional Cadangan operasional kita adalah cukup untuk 20-23 hari ke depan Kemudian potensi energi baru terbarukan juga masih melimpah Sebagaimana digambarkan di slide ini Ini adalah potensi energi baru terbarukan yang sudah diupdate Dimana potensi kita ada di 3686 gigawatt Dan 3300 diantaranya itu disumbang dari potensi energi surya Kita menghitung berdasarkan radiasi energi surya dari 550 sampai dengan 800 watt per meter persegi Sebenarnya bisa lebih besar lagi Kalau kita menghitung radiasi yang di bawah 550 Tapi kita pakai cut off-nya di 550 Ini percetongan dari teman-teman kami di Balikbang Kemudian hydropower juga kita punya potensi sekitar 95 giga Ini juga sudah diupdate Bioenergi 57, bio 155 Ini ada tambahan dari potensi yang di offshore Sebelumnya kita hitung sekitar 60 giga itu yang di onshore Ini yang ada gambar biru-biru ini Ini adalah potensi tambahan dari energi bio Kemudian panas bumi itu kita punya potensi sekitar 24 giga Dan laut juga sudah diupdate semula sekitar 18 giga Sekarang angkanya di 60 giga karena kita menghitung juga potensi dari gelombang Kemudian juga OTEC tidak hanya yang arus laut Nah secara total ini kita baru mencapai segini Sekitar 10 giga 10 giga dari 3.600 giga Jadi masih terbuka ruang yang sangat luas untuk kemanfaatan EPT ini Nah ini adalah progres yang 11.000 sekian tadi ya Kalau kita lihat Angkanya kemarin ini baru rilis Di konferensi pers yang disampaikan oleh Pak Adit Jujian Kalau kita melihat dalam 5 tahun terakhir ini Trendnya juga positif Dari waktu ke waktu kapasitas pembangkit EPT ini terus bertambah Secara average ini sekitar 4,3% per tahun Dan di tahun 2021 ini ada tambahan kapasitas untuk EPT itu sekitar 650 megah yang disumbangkan paling besar dari separuhnya itu dari hydropower Nah ini adalah RUPTL PLN 2021-2030 yang dikatakan jelim Karena pertama kalinya dalam sejarah tambahan kapasitas pembangkit Dalam RUPTL ini Pembangkit EPT-nya lebih besar daripada fosilnya Yaitu sekitar 52% itu EPT-nya Dari total kapasitas 40,5 giga Itu sekitar 21 giganya itu adalah EPT Dan ini akan mendukung target kita Mencapai porsi EPT 23% dari 2025 Dan juga target yang NDC kita tadi Yang menurunkan 314 jutaan CO2 Oleh karena itu juga kami akan melakukan Pengawalan yang lebih aktif ya Untuk memastikan bahwa apa yang telah tertuang di dalam RUPTL ini Target-target COD-nya dari masing-masing proyek itu bisa tercapai Jadi tidak ada delay Dengan meeting ya Saya berkala dengan PLN satu bulan sekali Melakukan monitoring konsultasi lintas KL ya Dalam rangka debottlenecking Berbagai permasalahan dalam pengumuman TBT ini Misalkan untuk PLT panas bumi atau PLT hidro Ini nanti akan ada persinggungan dengan kawasan hutan Misalkan seperti itu ya Nah ini juga kita memfasilitasi Kemudian juga untuk yang saat ini Status dari proyek-proyek yang ada di dalam RUPTL Dalam potensi ini juga kita akan tingkatkan Supaya dia naik grade-nya menjadi proyek yang bisa masuk Di dalam rencana pengembangan Tidak masuk di dalam potensi Yaitu kita tingkatkan kualitas FS-nya, DED-nya, dan studi jaringannya Dengan bekerjasama dengan berbagai mitra kerjasama kami Nah ini adalah program pengembangan EBT Yang pertama adalah sebelah kiri Ini kita akan meningkatkan kapasitas PLTS sebagai prioritas Target kita untuk mengumumkan PLTS atap adalah 3,6 giga sampai dengan 2025 Dan ini telah masuk di dalam program strategis nasional juga Sesuai dengan Aturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Kemudian yang berbasis RUPTL ini pengumuman PLTS skala besar Yang ada sekitar 4,7 gigawatt Dan kita juga masih punya potensi PLTS terapung Kami telah mengidentifikasi ada sekitar 26 giga di 271 lokasi Dan ini ada sekitar 12 giga ini yang di 28 lokasi yang sudah ada PLTA-nya Jadi low hanging fruit-nya ada di situ Kemudian peningkatan kapasitas PLTP juga kita mendukung dengan government drilling Ini untuk menurunkan risiko investasi sehingga drilling dilakukan oleh pemerintah Kemudian ada juga program konversi energi primer Dalam hal ini dedisilisasi kita tahu PLTD yang dimiliki PLN itu ada sekitar 2 gigawatt Di 2000 lokasi lebih Yang ini biaya operasinya sangat tinggi gitu ya Mungkin ada yang 4000 per KWH gitu ya Biaya penyediaannya di berbagai daerah yang remote Nah ini perlu kita konversi dengan PLT-EBT Karena dengan itu kita akan meningkatkan porsi EBT Di sisi lain juga akan membantu PLN dalam menurunkan cost-nya, biaya operasinya Sejumlah kriteria telah dibahas PLTD yang seperti apa yang perlu di-off-kan atau diganti gitu ya Sehingga PLTD-nya nanti hanya idle saja, menjadi standby power Antara kiterianya dia umurnya udah tua gitu ya Udah di atas 15 tahun, kemudian dia nggak beroperasi 24 jam Kita harapkan dengan program dedisilisasi ini nanti Masyarakat itu akan terlayani di daerah-daerah yang selama dilayani oleh PLTD Selama 24-7, yang ini belum Masih ada yang operasinya 8 jam sehari gitu ya 6 jam sehari, 12 jam, atau 18 jam sehari Nah ini yang ke depan kita inginnya semua 24-7 Nah ini mostly teknologi yang akan digunakan itu Untuk saat ini adalah yang tahap pertama Sekitar 256 MB itu adalah PLT-S Dengan baterai Kemudian juga ada program substitusi energi primer Jadi kalau yang tadi Dia dikonversi si ini Kalau ini pembaginya tetap fosil gitu ya Seperti misalkan yang co-firing ini Kita punya banyak PLTU Setiap ini telah ada 52 yang kita identifikasi 52 lokasi PLTU existing milik PT PLN Nah ini nanti batu baranya akan dikurangi Dan sebagian kecil akan nanti Akan diganti dengan biomasa Nah ini co-firing juga sudah berjalan Kemudian pemanfaatan RDF Ini juga sudah berjalan untuk industri-industri semen misalkan Yang memanfaatkan PLTU sebagai bahan bakarnya Nanti memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakarnya Nanti batu baranya dikurangi Gantinya adalah si RDF ini Ini sudah berjalan seperti di publis semen yang ada di Cipin Kemudian yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah Yang terkait dengan ekosistem kendaraan listrik Nah ini juga sesuai dengan Perpet 55 tahun 2019 Target kita adalah 15 juta unit di 2030 13 juta unitnya itu roda 2 dan 2 juta unitnya roda 4 Yang ini kita harapkan akan mengurangi emisi gas rumah kaca Dari sektor transportasi Oleh karena itu sekarang juga telah disiapkan berbagai stasiun pengisian Yang nanti akan terus ditambah jumlahnya sampai dengan 2030 Saat ini perangka per November kemarin Sudah ada sekitar 219 unit stasiun pengisian Dan juga stasiun penukaran batas sekitar 266 Ini akan bertambah terus dan ini juga peluang bisnis baru Rakan-rakan sekalian Di sisi lain juga kami Teman-teman dari Balitbank juga telah berhasil melakukan Konversi motor berbasis BBM menjadi listrik Kurang lebih saat ini biaya konversinya ada di angka 10 juta Seperti teman-teman ke depan Ini akan bisa semakin turun Juga kalau nanti harga baterai juga diproyeksikan dalam 5 tahun ke depan Kemudian turun separuhnya Kemudian dalam 10 tahun turun lagi separuhnya Ini nanti akan sangat berkembang Untuk konversi motor existing menjadi motor listrik Nah ini adalah peta jalan transisi energi menuju karbon netral Yang ini yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri SDM pada saat COP kemarin Dan juga angka ini yang dipakai Bahwa kita NZN-nya itu di 2060 Dimana di sini nanti pasokan energi listrik itu akan disupport sepenuhnya dari energi baru terbarukan Dan juga pemanfaatan kendaraan listrik secara masif Ini tahapan-tahapannya kita bagi 5 tahunan gitu ya kurang lebih Seperti tahun pertama ini apa-apa saja yang harus terjadi Bahwa kita harus mencapai ini RTS atap 3,6 giga yang tadi Dan 10,6 ini sesuai dengan RUPTL dan seterusnya Ada waktu-waktu di akhir 2030-an ini akan ada retirement PLTU Kemudian di 2040 juga akan ada retirement PLTU juga Kemudian di 2050 akan ada PLTU yang retire juga Dan ini nanti semua akan digantikan oleh pembangkit-pembangkit TBT dengan dominasi PLTS Nah dengan kita melakukan upaya-upaya sesuai dengan peta jalanan tadi Maka kita bisa menurunkan emisi yang Kalau kita nggak ngapain-ngapain nih akan naik terus sampai ke angka 2000-an Atau 2 miliar ton Sehingga kita bisa menurunkan di sini nih Emisi kita hanya menjadi 1 per 5-nya Kalau kita melakukan upaya-upaya mitigasi yang digambarkan Di dalam peta jalan tadi secara konsisten Nah ini adalah gambaran bagaimana proyeksi ke depan Sistem kelistrikan kita di sini Kalau kita lihat ini yang kuning ini adalah PLTS Ini PLTS akan mendominasi ke depan sampai dengan 2060 Kemudian juga karena sifatnya yang intermittent Maka nanti storage juga akan memainkan peranan yang penting Baik itu battery energy storage system Mulai dari 2031 Di sini mulai ada PLT yang retire Maka ini agak meningkat ya Karena ini untuk mengetikan PLT yang hilang tadi Ini agak meningkat di sini Untuk yang PLTS Kemudian hidrogen juga Mulai dimanfaatkan secara masif juga Setelah 2031 Totalnya nanti Kita akan punya pump storage Sekitar 4 giga Kemudian BES itu 140 Kemudian hidrogen 52 giga Dan PLTN nanti akan Masuk di sekitar 2049 Untuk menjaga keandalan sistem Karena kita harus punya pembangkit-pembangkit Yang sifatnya pemikul beban dasar Yang bisa menggantikan pembangkit fosil yang ada saat ini Seperti pembangkit-pembangkit PLTU Untuk mencapai yang tadi itu Kita memerlukan Yang namanya Super grid dan smart grid Super grid itu boleh dibilang To listrik ya Kalau pro-kick Dari ITB bilangnya seperti itu Bahwa nanti Supaya potensi EBT itu Bisa dimanfaatkan secara optimal Maka ini harus bisa Sharing resources antar pulau-pulau ini Sehingga Diperlukan interkoneksi antar pulau-pulau besar Dari Sumatera Ini yang garis yang hijau putus-putus Ke Kalimantan Kalimantan ke Jawa Sumatera ke Jawa Seperti itu Jawa ke Bali Kemudian Nusa Tenggara dan seterusnya Ini nyambung ke Solusi Solusi ke Kalimantan Seperti itu Ya supaya Di sini banyak hidronya Tetapi sulit untuk dikembangkan semua Karena bebannya kan banyak di Jawa Sehingga kalau ini Hidronya mau dikembangkan Besar-besaran ini harus bisa Tersambung kemana-mana Supaya nanti bisa di Kirim ya Ini ya Energinya Demikian yang terkait dengan Seperti di sisi lain juga Teknologi smart grid Menjadi sangat penting Karena akan banyak masuk teknologi Energi terbarukan yang sifatnya Intermiten Nah ini memerlukan Kemampuan dari sistem Untuk bisa memprediksi Kapan ini Tiba-tiba Misalkan Langitnya mendung Sehingga akan Menyebabkan produksi energi Dari PLTS drop Bagaimana sistem mengatasinya Nah itu Perlu penerapan teknologi Smart grid Dan saat ini Yang paling maju Menurut kami adalah Di Solusi Selatan Kan di situ Percontohan langsung Ada dua PLTB di situ Yang intermittent Di Sipirap Dan Jirniponto Nah ini Kalau bisa berhasil Nanti mereka menerapkan Smart grid di situ Sistem yang lainnya Ini gambaran Dari rencai Termen PLTU Yang berdasarkan kontrak Di sini Ada drop di sini Kan tadi Saya sampaikan Di 2030-an Ada yang retire Kemudian di 2040-an Ada yang retire lagi Terus semua ini Pada akhirnya nanti Nggak ada Di 2060 Karena tadi Saya sampaikan 2060 Ini adalah Hampir 100% Dari EBT Nah berapa duitnya Untuk Net Zero Emission Di sektor energi Kita sudah hitung Kebutuhannya itu Sekitar 25 miliar USD per tahun Nah makanya Investasi itu Menjadi penting Investasi itu Dibuka Karena tidak mungkin Ini semuanya pakai APBN Untuk merealisasikan Transisi energi ini Maka kita perlu Memobilisasi Pendanaannya ini Seperti yang disampaikan Oleh Pak OSID Nah saya beralih Ke aplikasi EBT Pada sistem pengadaan Air minum Ada beberapa aplikasi Dari PLTS Yang bisa diterapkan Yang pertama adalah Tentu saya PLTS Atap Karena ini salah satu Program Tagline kami PLTS Atap 3,6 giga Sampai dengan 2025 Kemudian ada juga Yang PLTS Outgrade Ini bisa dimanfaatkan Untuk Apa Pompah air Pompah air Basis tenaga surya Kami dulu banyak Bantu Untuk Darah-darah yang sulit air Sistem pompa air Tenaga surya ini Seperti di NTT Misalkan Kemudian ada juga Pemanfaatan PLTMH Untuk menggerakkan pompa Contohnya di Apa Di Bribin Nanti mungkin Pak May bisa cerita Lebih panjang ya Terkirat aplikasi-aplikasi ini Nah Ini juga saya highlight Bukan menyebut merek Ininya Tetapi ini contoh Nyata ya Salah satu Industri Air minum Yang Menjadi perlopor Kemanfaatan PLTS Atap Di industri Jadi 2017 Kemudian Mereka akan terus Bangun di berbagai Pabrik Mereka Dengan total Kapasitas Lebih dari 15 Megawatt Pada 2023 Ini yang sudah Kami kunjungi Di Mekarsari Ya Dekat-dekat sini aja Kabupaten Bogor Kemudian Ada juga Yang di Kelaten Nah Ini juga Sudah kami kunjungi Kapasitasnya Sampai 2 Sampai 3 Berikut yang terkait Dengan Karbon Ini pajak karbon Cukup menarik Karena Kedepan Akan ditetapkan Mulai 1 April ini Pengenaan Pajak karbon Sebesar Tarifnya itu 30 ribu Per ton Skemanya Cap and tax Cap and tax Itu maksudnya bagaimana Cap and tax Itu kita Menetapkan Misalkan Satu PLTU Itu Minimal Sorry Maksimal Dia Menghasilkan Emisinya 100 Misalkan Nah Kalau dia Ternyata Menghasilkan 150 Maka yang 50-nya Ini yang dikenakan Pajak Yaitu Cap and tax Nah Kedepan juga Akan diatur Lebih lanjut Terkait dengan Cap and trade Yang nanti Ada misalkan Industri-industri Yang dia Emisinya Masih di bawah Cap Ada industri yang Emisinya Di atas Cap Nanti mereka Bisa saling Trading Untuk Meng-offsetkan Emisinya Yang berlebih Dia efeknya Nol Yang masih Di bawah Cap-nya Dia Masih bisa Menyerap Dari yang Industri yang Menghasilkan Emisi di atas Cap Nanti Mekanismenya Seperti apa Jual-belinya Itu yang Sedang Dikaji Aturannya Ini draft Bukan draft Per-press lagi Ini sudah Per-press Kemarin Yang dibawa Pak Jokowi Sudah ditanggungan Sebelum Sebelum Di sini Nanti akan Ada Sertifikat Dan lain-lain Ada sistem Registrinya Juga Yang akan Diatur Lebih lanjut Nah Jadi Khusus untuk Yang PLT Sata pun Kita sudah Membuka Mekanisme Akusisi Perdagangan Karbon Untuk PLT Sata Kepemilikan Nilai Karbonnya Itu Untuk Sektor Lumatangan Nanti Dimiliki Oleh PLN Atau Pemegang Wilayah Usaha Untuk Sektor Industri Dan Bisnis Nanti Dimiliki Oleh Pengembang Atau Konsumen Nah Akusisinya Nanti Melalui Sistem Elektronik Berbasis Ini Skada Kemudian Nanti Akan Diverifikasi Dan Divalidasi Oleh Institusi Yang Berunang Sesuai Dengan Air Press Nilai Ekonomi Karbon Kredit Kemudian Nanti Bisa Dilakukan Klaim Atas Karbon Kredit Saya Kira Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Pemberikan Gambaran Atas Kebijak Berbagai Kebijakan Dan Program Pengembangan Ane KBT Ususnya Yang Bisa Diterapkan Di Lingkungan Pertamsi Saya Kembalikan Kepada Moderator Baik Terima kasih Pak Tony Waduh Ini Mencerahkan Sekali Apa Namanya Membuka Wawasan Kita Dengan Isu-isu Yang Baru Yang Pertama Tadi Bagaimana Rencana Umum Kebijakan Mengenai Apa Namanya Konversi Energi Kemudian Bauran Energi Kemudian Pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan Serta Beberapa Contoh Aplikasi Yang Menurut saya Bukan Sesuatu Hal Yang Tidak Mungkin Ini Mestinya Bisa Dilakukan Oleh Teman-teman PDAM Dan Yang Paling Menarik Tadi Yang Terakhir Yaitu Carbon Tax Maupun Nanti Kedepan Dengan Ada Mekanisme Cap Tadi Kemudian Ada Trade Jadi Saya Kira Saya Tadi Mendengarkan Akan Ada Satu Mekanisme Insentif Kalau Kita Bisa Ikut Berkontribusi Menurunkan Emisi Karbon Tentunya Akan Dapat Insentif Tapi Bagi Industri Yang Malah Naik Tentu Akan Dikenakan Pajak Ini Saling Ada Keseimbangan Nanti Begitu Itu Yang Otoritas Nanti Yang Akan Menetapkan Itu Sesuai Dengan Perpres Baik Bapak Dan Ibu Sebelum Nanti Kita Diskusi Kami Mengundang Dulu Dari Pak May Dari WEJ Barangkali Ingin Memberikan Presentasi Atau Mungkin Video Kami Persilahkan Pak May Baik Terima Kasih Banyak Pak Agus Perkenalkan Saya May Wardius Wan Dari W Energy Global Sebuah Perusahaan Energi Terbarukan Dari Singapura Sebelum Kami Mulai Menyampaikan Sedikit Paparan Kami Mohon Bantuan Dari Pihak Penyelenggara Pak Untuk Menampilkan Video Terima Kasih Mungkin Pak Danang Bisa Bantu Oke Silahkan Pak Danang Pak Sari Pihak Buh Ben Tui L conservat Tolving Mat Bo selamat menikmati selamat menikmati baik terima kasih banyak Pak Danang pihak penyelenggara dari Perpamsi kami mohon izin Pak untuk menampilkan screen dari kami ya silakan makasih sudah bisa share screen Pak May ya baik Pak bisa melihat screen saya Pak ya bisa-bisa bisa di full-kan aja Pak baik terima kasih pertama-tama topik yang ingin kami sampaikan intinya adalah bagaimana mengkonversi sumber energi dari cahaya matahari untuk menjadi penghematan biaya energi khususnya bagi pihak PDAM di Indonesia gitu bagaimana caranya adalah menggunakan PRTS atap sebuah sistem pembagi listrik naga surya yang dipasang di bangunan-bangunan yang kita miliki pertama-tama sebelum masuk ke sana perkenalkan sekali lagi nama saya mewarliuswan posisi saya di perusahaan w energy global ini sebagai business development manager untuk Indonesia pendidikan terakhir di Jerman bidang sustainable energy system and management sebelumnya di ITB di teknik industri dan teknik fisika sebelumnya saya juga bekerja di USAID dan di beberapa perusahaan lain kalau Bapak Ibu lihat di sini kita patut bersyukur bahwa di Indonesia kita dianugerahi cahaya matahari yang tersedia sepanjang tahun gitu setiap hari yang berlimpah yang sangat banyak manfaatnya diantaranya dapat kita gunakan untuk pembangkitan listrik yang ramah lingkungan dalam hal ini tidak membangkitkan atau tidak mengeluarkan emisi karbon dioksida misalnya dan satu hal lagi yang perlu dicatat adalah bahwa pembangkitan listrik dengan PLTS ini pembangkitan listrik naga surya mempunyai potensi untuk penghematan biaya energi kenapa karena biaya pokok produksinya relatif lebih murah daripada tarif listrik yang selama ini biasa kita bayarkan kira-kira demikian kemudian siapakah kami kalau boleh kami sampaikan kami adalah sebuah badan usaha yang mempunyai kegiatan dalam dua fokus yang pertama untuk menyediakan solusi energi terbarukan di daerah terpencil misalnya dengan PLTS hybrid PLTS dikombinasikan dengan baterai dan diesel ataupun pembangkit lainnya yang kedua adalah menyediakan solusi energi terbarukan untuk perusahaan komersial dan industri seperti misalnya PDAM di seluruh Indonesia bagaimana bentuknya misalnya dengan pemasangan PLTS di atap-atap bangunan seperti ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ini adalah tim utama kami yang terutama ada di Singapura dan juga di Filipina dan saya sendiri sementara ini mewakili di Indonesia pimpinan tertinggi kami ada Pak Atem beliau warga negara Belanda tinggal di Singapura sebelumnya lama bekerja di World Bank dan pernah cukup aktif pada tahun 2005 2009 ataupun sampai 2012 mengembangkan PDAM di Indonesia bersama perpamsi waktu itu beliau waktu itu masih di dalam institusi World Bank kemudian juga ada Pak Fabian Fabian ini warga negara Jerman tinggal di Singapura juga khusus menangani pengembangan teknologi untuk energi terbarukan dan ada Quintin dari Filipina untuk pengembangan bisnis di Asia Tenggara khususnya dan Penny untuk bertanggung jawab untuk masalah pengadaan dan juga supply chain kalau Bapak Ibu lihat di sini kira-kira contoh bagaimana sebuah PLTS bisa dipasang di atap-atap bangunan yang kita miliki atau yang sedang kita gunakan ini cukup efektif karena benar-benar mengoptimalkan lahan ataupun area yang ada selama ini mungkin kita mendengar ada konflik penggunaan PLTS dengan lahan dengan adanya pemanfaatan di atas atap ini tentunya kita tidak berkonflik menggunakan lahan yang ada di atas tanah jadi benar-benar mengoptimalkan atap bangunan yang kita punya ini kira-kira gambarannya kemudian ini tadi contoh yang kami sebutkan solusi energi terbarukan di daerah terpencil misalnya di sebuah pulau di Filipina kami menyediakan PLTS yang dikombinasikan dengan baterai dan juga diesel dan juga sistem monitoring secara online untuk sekitar 700 rumah tangga di sana yang belum terjangkau distrik dari utility di sana jadi ini solusi off-grid yang memungkinkan untuk daerah terpencil dan mudah-mudahan kami berharap bisa direplikasi di banyak tempat di Indonesia dan barangkali juga untuk PDAM ada sejumlah fasilitas yang memerlukan solusi off-grid bisa menggunakan pendekatan seperti ini kemudian secara sederhana kalau kita lihat aspek finansial dari PLTS atap ini pertama barangkali kita lihat tarif listrik untuk golongan industri 3 di luar waktu beban puncak kita catat di sini misalnya Rp1.036 per KWH kalau dalam USD barangkali sekitar Rp7 USD per KWH sementara kalau kita bandingkan LCOE levelized cost of energy ataupun katakanlah biaya pokok produksi sebuah PLTS itu masih relatif lebih murah misalnya di sini sekitar katakanlah Rp400 sampai Rp700 per KWH sehingga dari sini saja kita bisa melihat ada potensi sebetulnya untuk penghematan biaya energi dari fasilitas-fasilitas kita katakanlah sekitar Rp30 sampai Rp50 atau Rp60 kemudian kalau kita lihat di tahun 2022 ini kita perhatikan dari berbagai berita yang ada ada indikasi kementerian ESDM kemungkinan akan meningkatkan tarif khususnya untuk golongan seperti I3 ini dengan mengurangi kompensasi mungkin nanti Pak Tony bisa bantu menjelaskan kalau ada pertanyaan seperti ini sehingga kalaupun nanti ada kenaikan tarif kalau kita memasang PLTS maka energi dari PLTS ini tidak akan terdampak dari kenaikan tarif ini jadi akan ada manfaat yang lebih besar bahkan meskipun ada kenaikan tarif secara sederhana juga kalau kita lihat dalam tabel ini katakanlah yang sebelah kiri kalau kita tanpa memasang PLTS harus membayar sekian rupiah maka kalau dengan ada PLTS akan ada penurunan misalnya 25-30% sekedar contoh lalu kalau secara grafik lain bayangkan untuk horizon waktu 25 tahun atau 30 tahun ke depan dengan ada asumsi kenaikan tarif PLN katakanlah 1,6% per tahun maka yang perlu dibayar oleh pihak pemilik fasilitas misalnya di sini sekitar 3,8 miliar per tahun tapi kalau kita memasang PLTS ada potensi penghematan misalnya sekitar 1,1 miliar per tahun cukup lumayan katakanlah sekitar 25-30% bayangkan juga kalau misalnya dana yang kita punya itu hanya disimpan di bank tentunya barangkali cukup menarik kalau kita investasikan di sektor ini karena kalau kita lihat misalnya IRR untuk investasi di PLTS Atap ini masih cukup besar sekitar katakanlah 12% dengan waktu pengembalian modal sekitar 7-8 tahun dan tentunya di sini tadi kita mencatat bahwa ada potensi pengurangan emisi karbon sebesar misalnya 837 ton untuk kapasitas pembangkit yang seperti ini sekitar 850 kilowatt peak misalnya ini sekedar contoh indikasi bagaimana manfaat finansial dari sebuah PLTS Atap ini sekedar gambaran singkat bagaimana komponen-komponen yang ada dikombinasikan sehingga bisa siap digunakan oleh pemilik bangunan pemilik industri secara sederhana kalau kita lihat Bapak Ibu yang kami hormati PLTS ini dipasang di atap-atap bangunan kita kemudian karena arus yang dikeluarkan adalah bersifat searah perlu masuk ke dalam inverter untuk menjadi arus bolak-balik yang memang kita biasa gunakan dari PLN lalu nanti dikombinasikan dengan listrik dari PLN dalam panel ini dan dapat digunakan secara langsung oleh industri ataupun bangunan yang kita miliki dan semuanya terjadi secara otomatis misalkan terjadi perubahan cuaca pada PLTS ini yang sehingga menimbulkan output yang berubah-rubah bertambah ataupun berkurang maka sebetulnya listrik yang disuplai kepada pengguna itu tetap stabil karena akan saling dilengkapi oleh listrik dari PLN dan ini juga konsepnya tanpa baterai terutama diutamakan digunakan pada siang hari kalau pada malam hari praktis listrik disuplai sepenuhi dari PLN kira-kira demikian konsepnya lalu ini juga gambaran singkat bagaimana komponen-komponen utama atau apakah komponen-komponen utama yang kita gunakan pertama disini ada panel yang mengkonversi cahaya matahari menjadi arus listrik arus listrik searah kemudian inverter untuk mengubah arus listrik searah menjadi arus bolak-balik dan juga disini ada semacam struktur tambahan untuk menopang panel-panel ini yang dipasang di atap-atap kita dan juga disini ada kabel-kabel sebagai pendukung dan disini kita juga menggunakan sistem monitoring secara online kita bisa menggunakan perangkat-perangkat yang kita punya yang biasa kita gunakan sehari-hari dan juga disini kalau baterai ini sifatnya opsional tergantung kebutuhan dan trafo untuk penyesuaian tegangan nah berkenaan dengan tadi monitoring secara online ini juga sangat memudahkan kita kenapa? karena kita mungkin sudah terbiasa menggunakan handphone ataupun laptop ataupun PC di rumah dan di kantor maka kapanpun kita ingin memonitor kinerja dari PLT yang kita pasang itu dengan mudah kita bisa melihatnya dan itu bisa melihat secara langsung real time ataupun juga untuk melihat data-data historis sebelumnya dan ini juga memudahkan kalau terjadi hal-hal yang perlu perbaikan ataupun troubleshooting ini secara singkat bagaimana sebuah PLTS bisa dibangun mulai dari persiapan disini yang penting adalah pengumpulan data dan penyusunan proposal jadi kami dari pihak WEG dalam hal ini tidak memungut biaya apapun ketika dalam proses ini jadi kami berusaha bekerjasama misalnya dengan PDAM di Indonesia untuk mengumpulkan data, membuat proposal, dan mendiskusikan proposal ini sehingga nanti sesuai dengan kebutuhan kalau sudah terjadi kesepakatan maka kita mulai masuk ke masa konstruksi jadi mulai dari penyiapan lokasi untuk pengadaan komponen-komponen, pemasangan dan yang terpenting disini untuk mematuhi peraturan yang ada kami juga berusaha membantu proses mendapatkan izin operasi dan juga sertifikat like operasi ini yang memang disyaratkan oleh pemerintah agar PLTS ini bisa dioperasikan dan pada tahun pertama apabila pihak PDAM investasi sendiri kami juga akan menyiapkan monitoring dan juga pemeliharaan secara gratis dan juga disini tentunya sudah termasuk sistem monitoring secara online nah bagaimana mengenai pembiayaan jadi kalau kita bicara pembiayaan ada dua pilihan sementara ini secara umum pertama pihak PDAM melakukan investasi sendiri dengan manfaat yang tadi kami sebutkan sebelumnya kemudian yang kedua ada opsi lain yaitu melibatkan investor agar pihak PDAM tidak perlu mengeluarkan biaya apapun tetapi bisa membeli listrik yang lebih murah dari tarif PLN misalnya disini kalau kita lihat urutannya pertama barangkali pihak investor mencoba membuat proposal mendesain dan juga menunjukkan aspek teknis dan finansial dari PLTS yang akan dipasang kemudian juga nanti membangun dan juga mengoperasikan selama periode tertentu misalnya 20 tahun dan juga pihak PDAM nanti hanya menggunakan dan membeli listrik yang lebih murah dari PLN katakanlah misalnya 10-15% lebih murah kemudian setelah periode itu selesai PLTS ini bisa ditransfer ke pemilikannya kepada pihak PDAM jadi dari awal sampai akhir pun pihak PDAM tidak perlu menguatkan biaya dan tentunya setelah ditransfer penghematan energinya akan jauh lebih besar kenapa? karena disini tidak ada pembagian biaya finansial dengan investor lagi jadi seluruhnya manfaat penghematan finansial bisa diperoleh untuk PDAM dan tentunya juga ada opsi selama periode tadi periode sewa peralatan kalau sewaktu-waktu PDAM ingin mengambil alih kepemilikan juga bisa itu tinggal dibuat kesepakatan dengan pihak investor kemudian apa yang dapat kami tawarkan sekali lagi pertama kami coba membuatkan proposal yang komprehensif baik dari sisi teknis maupun finansial kemudian juga kami coba mendiskusikan proposal ini dengan pihak Bapak Ibu dari PDAM dan kami dalam hal ini juga dibukung oleh para ekspert internasional dan juga lembaga-lembaga pendanaan khususnya tadi untuk skema sewa peralatan dan juga untuk instalasi kami juga coba mendapat dukungan dari pihak kontraktor yang sudah terdaftar di kementerian SDM ataupun sudah teridentifikasi oleh PLN memenuhi persyaratan dari pemerintah dan PLN dan juga di sini semua komponen yang kami sediakan diupayakan memenuhi standar internasional untuk kebutuhan industri ataupun PDAM jadi termasuk juga untuk masa periode sewa peralatan itu kami akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk operasi dan pemeliharaan yang terakhir yang ingin kami sampaikan sebagai langkah awal sebetulnya sederhana saja pertama barangkali adalah intinya pengumpulan data jadi kalau PDAM ada yang tertarik kami hanya mohon diizinkan untuk mengumpulkan data agar bisa menyusun proposal untuk kita diskusikan data apa saja yang diperlukan pertama barangkali adalah lokasi jadi lokasinya kalau bisa bisa dicek dengan menggunakan Google Map kemudian yang kedua adalah kopi tagihan listrik PLN bulanan ini juga sangat penting untuk estimasi konsumsi energi dari industri yang kita punya dan juga single line diagram semacam diagram yang menunjukkan jaringan listrik yang kita miliki di bangunan kita dan juga informasi tambahan lain seperti kondisi atap dan juga backup generator dan lain-lain saya kira demikian yang ingin kami sampaikan dan yang terakhir ini informasi kantor kami di Singapura dan di Filipina dan dalam waktu dekat ini kami akan juga membuka kantor di Indonesia terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Pak May atas paparannya disini sudah ada beberapa yang mengajukan pertanyaan lewat chat tapi sebelum mungkin saya membacakan pertanyaan dari yang hadir pertama saya ingin bertanya dulu konfirmasi dulu ke Pak Tony pertama mengenai soal pajak karbon dan kemungkinan tadi insentif Pak kalau untuk karbon trade insentifnya itu belum keluar ya aturannya Pak Pak Tony Halo ya tadi saya di mute sama host ini Pak Agus jadi memang saat ini sedang kemarin baru ada pembahasan ya dipimpin oleh teman-teman dari Direktur Jenderal Pengendarian Perubahan Iklim Kementerian LHK untuk menindaklanjuti turunan dari perpres tersebut salah satunya yang mengatur terkait dengan nanti ada karbon trading dan lain-lain jadi saat ini memang aturan turunan untuk karbon trading itu belum ya kemarin baru dimulai pembahasan awal ya dengan dipimpin oleh KLHK terkait dengan turunan dari perpres tersebut perpres nilai ekonomi karbon demikian Pak Agus oh iya baik terima kasih ya ini ada kaitannya dengan beberapa PDAM yang sekarang sedang dilakukan semacam prastudi kelayakan gitu oleh Pak May jadi disamping tadi apa ada efisiensi penurunan secara langsung dari biaya operasi pembayaran listrik juga sebetulnya ada potensi tadi mengenai karbon trade itu gitu Pak Anu Pak Tony kedepannya ini kan lumayan bisa dikreditkan begitu ya insentif lagi buat PDAM baik terima kasih baik saya langsung coba akan saya bacakan pertama mungkin ini untuk Pak May dulu izin bertanya untuk pembangunan dari perumdan oke mungkin secara langsung ya tapi saya mau bacakan dulu Pak Kasianto dari Bintang Bano saya mau bacakan dulu pertanyaan teknologi PLTS apa yang bisa digunakan untuk satu kondisi dengan lahan terbatas luas area bangunan terbatas pula apakah ada teknologi di mana panel dapat bergerak dinamis mengikuti arah matahari ya ini untuk meningkatkan serapan silakan Pak May baik Pak Agus terima kasih banyak tentunya teknologi PLTS ini kalau kita amati terus berkembang ya dari yang statis kemudian juga dinamis mengikuti pergerakan arah matahari tetapi juga dalam implementasinya kita perlu melihat dari sisi biaya dan juga manfaat yang bisa kita peroleh gitu ya misalnya kalau untuk PLTS atap kecenderungannya memang masih jarang ya masih bersifat statis ya dan itu biasanya diterapkan untuk PLTS yang ada di atas tanah ya jadi memang keterbatasan PLTS atap ini bahkan juga sangat tergantung kepada bangunannya dia menghadap kemana kemiringannya dan sebagainya kita tidak bisa merubah jadi itu perlu kita terima apa adanya dengan segala kekurangannya tetapi tetap masih cukup menarik gitu ya dari sisi outputnya saya kira demikian oke baik makasih ini ada keuntungan negara Indonesia berada di hatul istiwa ada baiknya mungkin kalau lihat kemiringannya miring utara miring selatan gitu ya soalnya kalau miring barat miring timur mataharinya udah ke barat intensitasnya agak kurang kira-kira begitu ya oke yang kedua apakah sumber energi dari solar panel bisa diparalelkan dengan sumber energi dari PLN harusnya iya bisa itu yang kita terapkan untuk PLTS atap oke nah ini dari Palembang nanti setelah dari Palembang nanti tolong host bisa dibuka untuk Pak tadi dari Bintang Bano ya saya bacakan dulu dari Palembang jin pertama dari Ahmad Marzuki dari Palembang untuk bauran energi di Indonesia saat ini dipertimbangkan pada investasi biaya lebih memungkinkan pengembangan EBT bioenergi panas bumi mengingat Indonesia adalah salah satu negara ring of fire ya fosil batu bara mengingat sumber di Indonesia cukup banyak kemudian investasi EBT diperlukan kapasitas dan harga baterai yang masih tinggi untuk ke depan apakah komponen investasi EBT khususnya baterai akan mengalami atau sudah ada skenario nya kah terkait penurunan harga sehingga bisa diterapkan dengan mudah murah oleh perusahaan dan industri khususnya PDHM saya kira nanti Pak Tony juga bisa share mungkin dari sisi kebijakan ini Pak Tony dulu setelah itu nanti Pak silakan Pak Tony baik memang untuk kemanfaatan EBT ini kita mengacu kepada pertama regulasi bahwa memang di dalam regulasi itu di dalam peraturan presiden nomor 22 tahun 2017 tentang rencana umum yang nasional disitu semua EBT itu dioptimalkan sesuai dengan ketersediaan potensinya jadi tidak ada yang heavy nya hanya ke yang panas bumi aja misalkan kenapa karena potensi ini Ibu dan Bapak sekalian nanti tadi saya ceritakan bahwa tidak bisa semuanya dikembangkan kalau antar pulau ini tidak bisa terhubung misalkan kita punya potensi yang PLTA yang besar di Mambramo tapi tidak bisa dikembangkan semua kalau disitu tidak ada bebannya industri nya tidak ada penggunanya tidak ada sehingga kita tetap harus mix mix dari berbagai EBT yang ada dan kenapa di dalam NZT itu lebih didorong ke PLTS karena PLTS itu menunjukkan tren kompetitif yang semakin baik dengan kompetit dari waktu ke waktu harganya itu kalau yang skala besar bahkan di luar negeri itu ada yang per KWH-nya mungkin sudah di bawah 1 dolar ya per KWH-nya nah memang baterai baterai ini diproyeksikan sesuai dengan studinya MRL itu dalam 5 tahun ke depan harganya akan turun 50% dari harga sekarang dan 5 tahun berikutnya lagi akan turun lagi 50% jadi ini tren ke depan yang harus kita optimalkan sehingga kenapa PLTS itu akan nanti semakin mendominasi ke depan satu pertimbangannya adalah karena di harga kemudian cepat ngerjainnya kalau panas bumi dan lain-lain kan harus dibor dulu dicari benar nggak ada di situ web-nya itu memerlukan text time panjang mungkin 7-10 tahun tetapi kalau yang PLTS ini bisa dikerjakan dengan cepat mungkin kurang dari 2-3 tahun untuk yang skala-skala besar itu bisa selesai cepat seperti itu kenapa kita lebih banyak fokus ke PLTS tetapi tidak menafikan juga pemanfaatan potensi EBIT yang lain karena tetap kita perlu bahkan nukulir pun juga kita masukkan itu nanti di 2049 seperti itu oke baik Pak Tony jelas sekali ya tadi Pak Ahmad Marzuki dari Palembang tergantung potensi daerah Sumatera banyak kebun sawit bioenergi juga potensi tentu akan dikembangkan di daerah-daerah yang tadi Pak Tony bilang masih ada yang menggunakan diesel daerah-daerah remote yang sekarang ini banyak menggunakan energi fosil yang bergeser yang kedua tadi mencontohkan ada satu daerah potensi PLTA begitu besar tetapi di sana tidak ada demandnya tidak begitu besar sehingga membawa listrik ke pulau lain ini tentu menjadi pertimbangan nah di satu sisi teknologi PLTS ini juga investasinya makin murah baterai juga ke depan begitu nah ini dilanjutkan Pak May silahkan Pak May bagaimana nih rencananya mengkombinasikan apakah tahun mungkin lima tahun pertama langsung dulu lima tahun berikutnya bisa jadi satu opsi itu kalau baterainya sudah relatif murah silahkan Pak May terima kasih Pak Agus mungkin secara sederhana dapat kami sampaikan konsep PLTS atap umumnya yang ditawarkan kami dan juga saya pikir banyak perusahaan lain adalah tanpa baterai jadi optimal dimanfaatkan listriknya di siang hari benefitnya cukup banyak terutama dari investasi yang relatif lebih murah lebih sederhana prosesnya dan juga tidak banyak biaya perawatan karena kalau baterai itu nanti ada biaya perawatan tambahan dan juga perlu hati-hati dalam mendiscard ataupun mengisi baterai jadi banyak hal yang perlu diperhatikan kalau kita menambah baterai jadi selama ini yang kami tawarkan umumnya adalah PLTS tanpa baterai dan itu cukup menarik juga secara finansial saya kira demikian Pak oke baik makasih silahkan mungkin tadi dari Bintang Banu mungkin ingin bertanya langsung tolong dibukakan Pak Kasianto Pak Kasianto ini sudah dibuka nih halo Pak Kasianto tidak ada suaranya oke kalau tidak ada suaranya dari PDM DKI saya bacakan dulu ya oh iya ini ternyata di Anu lewat chat untuk yang Pak Kasianto untuk pembangunan PLTS per kilowatt peak memerlukan memerlukan kisaran biaya berapa apakah biaya itu berbeda-beda tergantung lokasi dan kondisi tempat akan dibangun PLTS silahkan Pak May ya secara singkat kisarannya sekitar katakanlah 900 sampai 1000 USD per kilowatt peak nanti kita konversi ya dalam USD per rupiah kurusnya berapa dan relatif memang kalau yang semakin jauh itu nanti ada tambahan biaya logistik transportasi tapi relatif di Indonesia biasanya aksesnya masih cukup bagus jalan-jalannya masih bisa diakses oleh kendaraan besar untuk mengangkut komponen jadi relatif sebetulnya meskipun di darah terpencil selama masih bisa diakses dengan kendaraan untuk membawa komponen sebetulnya harganya relatif hampir sama ya Pak oke dari DKI wah ini kompak nih tiga-tiganya ada Pak Domen ada Bu Nia dua Pak Domen baik yang pertama apakah bisa diterapkan di perumahan-perumahan kemudian rata-rata berapa break event pointnya pengalaman Pak Ney ya pertama memang kami fokus saat ini di sektor industri dan komersial tetapi di perumahan kami juga melakukan observasi banyak di Indonesia yang sudah diterapkan gitu ya baik itu misalnya yang disebut dengan solar home system yang dari dulu ataupun yang di perkotaan PLTS Atap untuk residensial jadi ini pun sebetulnya masih cukup menarik untuk skala perumahan untuk satu rumah misalnya dua dua KW gitu ya dua ribu Watt gitu itu juga secara finansial masih cukup menarik kalau kita bicara payback period mungkin hampir sama sekitar katakanlah 7-8 tahun kira-kira seperti itu oke kalau umur itunya efektif berapa tahun itu bisa dari pabrikan dijamin 25 tahun tetapi sebetulnya bisa sampai 30 tahun atau lebih oh berarti setelah 7-8 tahun sisanya sudah betul-betul menikmati ya efisiensi itu nah ini mungkin ke Pak Tony tadi itu yang saya pertanyakan pertama berapa harga karbon saat ini nah itu Bu Nia sedang disusun ya Pak Tony kalau pajak karbon kan perkiraan tadi 30 ribu per ton nah kalau kita misalnya bisa menghemat apakah sama atau berlebih mungkin ini menunggu begitu kan Pak Tony ya benar Pak jadi belum bisa dijawab itu ya pertanyaannya terkait dengan harga karbon karena sedang diremuskan untuk kebijakan turunannya jadi baru ada yang pajak karbon yang mekanisme cap and tax untuk yang cap and trade-nya ini belum ada regulasi turunannya baik terima kasih Pak May perlu penjelasan lebih lanjut terkait panel yang terkoneksi dengan PLN untuk keamanannya saya kira Pak May sudah banyak install skala industri bagaimana sistemnya yang pertama kita mengikuti standar utilitas di Indonesia dalam hal ini PLN semuanya harus sesuai dengan standar PLN dan yang kedua kami memang banyak contoh yang sudah dimimplementasikan di negara lainnya misalnya di Filipina Singapura dan negara lainnya pada prinsipnya PLTS ini aman dalam pemanfaatannya karena memang relatif juga tidak terlalu banyak komponen-komponen yang rumit cukup sederhana berupa panel inverter kemudian mungkin trafo hanya penyelesaian tegangan dan panel-panel tambahan jadi dengan kesederhanaan itu juga semakin mendukung bahwa dalam praktiknya memang cukup aman oke baik jadi bisa saling mengatur beban secara otomatis begitu ya Pak Mea ya betul baik oke Pak Juhdi ini dari PDM Merangin bagaimana prosedur untuk kerjasamanya karena PDM Merangin berminat dan kita punya sarana dan tempat yang luas ya boleh saya jawab Bapak ya silahkan ya prosedur kerjasamanya sederhana saja pertama barangkali kami diizinkan untuk membuat proposal Pak jadi untuk bahan diskusi dulu agar sesuai dengan kebutuhan pihak PDM Merangin lalu kalau sudah setuju tinggal kita jalan saja Pak kita implementasikan kalau misalnya PDM Merangin tidak ingin mengeluarkan biaya investasi kami bisa sebagai investor kita bisa membuat menerapkan skema sewa peralatan misalnya 20 tahun ke depan atau sebaliknya kalau pihak PDM Merangin mempunyai anggaran juga bisa jadi ada dua opsi pendanaan terima kasih baik makasih nah mungkin saya kira lebih awal bisa mengirimkan data-data rekening ya untuk dianalisis dulu tentunya dengan luas lahan yang tersedia kemungkinannya berapa persen bisa tergantikan dengan PLTS gitu ya Pak Pak May ya dengan dengan lokasinya juga Pak lokasinya ya oke baik terima kasih berikutnya dari PDM Tirta Mentaya untuk pembangunan PLTS kira-kira berapa per KWH pembiayanya dari hasil pengurangan nah ini soal bagi hasilnya apakah modelnya bagi hasil dari penghematan atau biayanya relatif misalnya lebih rendah dari konsumsi sekarang mungkin bisa dikasih gambaran Pak May ya secara sederhana yang ditawarkan oleh perusahaan kami adalah listrik yang harganya lebih murah dari PLN misalnya katakanlah 10-15% lebih murah dari situ saja kita sudah bisa melihat ada potensi penghematan biaya energi sekiranya jadi nanti tinggal kita hitung persentase totalnya berapa yang bisa dihemat tapi intinya dari dari diskaun harga itu Pak intinya demikian oke baik makasih Pak Anggi dari Pamjaya berapa output listrik PLTS dengan kondisi matahari per meter persegi umumnya di Jakarta nah ini mungkin minat buat di rumahnya dulu nih Pak Anggi berapa Pak per meter persegi rata-rata teknologi sekarang ya jadi kalau outputnya ya setiap daerah itu kan memang ada data yang diradiasi matahari untuk Indonesia Jakarta dan lain-lain berdasarkan proposal-proposal yang kami buat di Indonesia kira-kira outputnya untuk 1 kilowatt peak itu sekitar katakanlah 1200 sampai 1350 kWh per tahun jadi kalau kita pasang 1 kilowatt peak maka listrik yang dihasilkan katakanlah 1200 sampai 1350 kWh per tahun jadi maksudnya untuk memperoleh setiap meter persegi luas PLTS itu menghasilkan output berapa watt gitu Pak jadi kalau sebagai gambaran kita bicara 1 kilowatt peak itu butuh lahan sekitar 4,8 meter persegi katakanlah 5 meter persegi oh ya 1 kilowatt peak kira-kira 5 meter persegi ya kira-kira cukup itu di kamar mandi saya di atasnya ya Pak kira-kira demikian Pak oke dari Tirta Bagasasi ini menyangkut masalah dampak lingkungan apakah ada dampak terhadap lingkungan sekitar Pak dan lifetime kalau lifetime nya tadi 25 sampai 30 tahun kalau dampak lingkungannya Pak Pertama kalau ketika beroperasi relatif sedikit atau tidak ada pertama kalau kita bicara emisi karbon tidak ada emisi yang dihasilkan dari panel TS ini tetapi kalau kita bicara siklus dari mulai komponen diproduksi sampai komponen itu harus di dekomisioning kemudian dibuang limbahnya barangkali yang sedikit perlu kita perhatikan adalah masalah limbah limbah dari panel-panel yang sudah tidak terpakai itu harus ada kerjasama dengan pabrikan juga bagaimana mereka menarik kembali produk yang sudah tidak digunakan dan diproses lagi agar tidak merusak lingkungan jadi itu terutama permasalahannya barangkali di limbah panel Pak 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 Tony apakah ada regulasi kebijakan terkait dengan apabila kalau di air minum itu kita harus ada misalnya kajian lingkungan untuk produksi kapasitas sekian ribu meter kubik per hari begitu Pak kalau di PLTS kira-kira untuk skala-skala sampai berapa minimal harus ada itu harus ada kajian lingkungan Pak Tony untuk untuk PLTS itu nanti regulasinya juga dari kementerian lingkungan hidup untuk yang skala kecil itu biasanya cukup SPPL tidak sampai ke amdal kalau amdal itu besar-besar ini kapasitasnya besar-besar jadi pada umumnya tidak diperlukan yang sampai ke amdal bahkan mungkin yang kecil-kecil kalau masih KW-KW gitu ya dibawah satu mereka itu mungkin cukup dengan SPPL saja gitu jadi tidak tidak berat ininya persyaratannya demikian juga untuk yang kalau yang diatur di SDM karena dia adalah termasuk kepada kategori pembangkit nah ini di dalam parmen PLTS itu diatur kalau sampai dengan 500 KW itu cukup ya apa izin operasi gitu ya sampai 500 KW berarti hampir setengah megawatt cukup besar itu 500 KW untuk yang terkait dengan IONya yang terkait izin lingkungan juga saya rasa saya tidak hafal angkanya bagus tapi biasanya kalau yang kecil-kecil yang masih dalam order kilowatt itu hanya mungkin SPPL saja cukup gitu ya seperti itu baik baik makasih Pak Tony ini dari Tirta Hidayah Kota Bengkulu berapa biaya untuk pembuatan tadi sudah disampaikan berapa per apa namanya per kilowatt piknya tetapi disini lebih cenderung saya kira mungkin modelnya sewa gitu ya diharapkan biaya sewa itu relatif lebih kecil dari apa yang dibayarkan sekarang ke PLN karena itu salah satu upaya dan mengurangi resiko tapi kalau Bapak punya uang boleh beli gak apa-apa ya tentu senang kalau buat vendor siapapun begitu ya tapi ini modelnya kan dimana hampir sebagian PDAM karena bukan core bisnis disini mungkin didorong sebaiknya gak usah beli lah gitu ya kalau Pemda sih boleh lah begitu dari Tirta Hidayah Tirta Mayang Jambi waduh ini bertanya untuk 800 KVA berapa investasinya wah ini mau beli Pak ya nih dari PDM Jambi gambaran aja roughly nih kalau 800 KVA kira-kira berapa investasinya Pak Pak May ya mungkin 800 KVA ini 800 KVA yang ini ya yang dari PLN ya ya jadi memang perlu kita lihat kalau 800 KVA itu berapa watt gitu ya kalau dalam kilowatt kemudian kalau kita konversi ke pertama yang bisa digantikan oleh PLTS itu sekitar 25 sampai 30 persen dari energi yang dibutuhkan jadi untuk kasus ini katakanlah sekitar 450 kilowatt peak kalau saya hitung cepat yang bisa dipasang tentunya kalau kita ambil harga 1000 USD tinggal dikali 1000 jadi 450 ribu USD itu kira-kira biayanya Pak mungkin begini nih kan mungkin teman-teman di Jambi pengennya semua digantikan PLTS tetapi saya rasa apa yang tadi disampaikan Pak May pertama kan kita itu baru menggantikan listrik di siang hari dulu itu yang pertama sehingga tetap itu malam tidak menggunakan PLTS oleh karena itu kalaupun daya terpasang sampai 800 megawatt 800 kVA semuanya digantikan PLTS ini masalahnya konversi ke luas lahan begitu ya agak sulit rasanya kalau satu tempat kalau seperti di PDAM kecuali kalau memang pemerintah daerah menyediakan lahan tapi gambaran aja Pak kalau 800 kVA ini butuh lahan berapa luas nih ya kalau sebetulnya secara sederhana 800 ini katalah kalau dikonversi ke kilowatt 680 itu tinggal dikalikan 5 meter saja gitu ya jadi kira-kira itulah kebutuhan lahan yang diperlukan sekitar 3400 meter persegi tetapi juga kalau kita ingin 100% menggantikan listrik PLN berarti disini perlu ada baterai jadi baterai juga jadi komponen tambahan berapa besar baterai nanti perlu dihitung penggunaan KWH di malam hari terutama jadi kapasitasnya akan lebih besar lagi Pak karena di siang hari perlu ada disediakan listrik untuk mengcharge baterai gitu jadi akan lebih besar lagi dengan penambahan baterai nah teman-teman dari Jambi kalau butuh tadi 800 KVA terpenuhi anggaplah tapa baterai untuk siang hari paling tidak harus menyediakan lahan 4000 meter persegi ini hampir setengah hektare kalau ada lahan sebesar itu ya memungkinkan begitu ya Pak Meya tapi kalau yang saya tahu 800 KVA ini untuk yang diintik paling di atas sungai minta izin nih di bantaran sungai sepanjang sungai batang hari dipasang itu begitu oke dari Pak Roji Medi Wiliak izin bertanya berapa biaya maintenance nah kemudian oke dari Kabupaten Kuburaya maintenance-nya nih Pak Mey gimana nih ya jadi maintenance-nya relatif murah Pak sekitar 0,1% dari capex dari biaya investasi per tahun ya itu memang karena memang dalam operasi PLTS itu sangat sederhana relatif tidak banyak melibatkan operator jadi semuanya berjalan secara otomatis kalaupun ada debu dan lain-lain itu secara alamiah bisa dibersihkan oleh hujan hujan angin karena ada juga karena kita memasang PLTS biasanya agak miring sedikit supaya kalau nanti hujan bisa membantu untuk membersihkan panelnya sendiri gitu ditambah mungkin nanti ada biaya tambahan untuk inverter inverter sesuai perkiraan menurut perkiraan dari pabrikan sekitar 10 tahun sekali barangkali perlu disiapkan untuk penggantiannya tetapi tidak selalu tidak selalu ya itu hanya perkiraan saja gitu Pak Kira baik terima kasih masih ada silahkan kalau tidak ada ini teman-teman di wilayah timur sudah masuki anu sholat jumat ya baik saya lihat juga tidak ada yang anu apa mengangkat tangan begitu serta masih tetap stabil mengikuti semua kalau tidak ada saya kembalikan ke Pak Danang silahkan saya kira sudah semua nih ya ya makasih Pak Agus kita tutup apa kita tutup aja sudah tidak ada lagi yang bertanya saya kira silahkan saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita Pak Tony Susandi dari Kementerian SDM dan juga Pak Mewardi dari Wienergi dan juga supportnya tersebut teranggahnya webinar pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih juga pada para peserta yang telah melakukan waktunya semoga secara webinar pada pagi hari ini tidak siang ini memberikan manfaat bagi kita semua wakili perpansi mohon maaf apabila ada kesalahan selama perselanggahnya webinar terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati